Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apakah kamu saat ini sedang kebingungan nyari cara supaya chat history whatsapp kamu pindah ke perangkat baru Atau ingin mencadangkan iOS whatsapp dan mengembalikannya ke perangkat Android Mobile Trends mendukung cadangan iOS whatsapp dan mengembalikannya ke ponsel Android atau sebaliknya Kamu juga dapat melakukan proses lengkap saya ini dalam video tutorial Oke langsung saja ke poin pertama cara mencadangkan pesan whatsapp baik itu dari iPhone ataupun Android Dan mengembalikan obrolan tersebut ke device baru kamu Pertama buka dulu aplikasi Mobile Trends di PC Dan pilih modul whatsapp transfer Kemudian kita memilih cadangkan pesan whatsapp di bawah tabnya whatsapp ya Disini saya akan pakai Android Sambungkan dulu ponsel Androidnya ke komputer Tapi sebelumnya aktifkan dulu USB debuggingnya di opsi pengembang ya Setelah terhubung pilih fungsi cadangkan pesan whatsapp Ini akan memuat pesan dan lampiran whatsapp terlebih dahulu sebelum dicadangkan Berikut ini adalah contoh setelah ponsel Android terhubung Nah disini pilih file yang kamu inginkan dan mulai buat cadangkan pesan whatsapp Sekarang klik tombol start Oh iya untuk iPhone kamu tidak perlu melakukan hal apapun selama proses pencadangan Pada perangkat Android akan menanyakan cara membuat cadangan secara detail Setelah kita mengklik start dan muncul pop up gambar seperti ini Kalau sudah seperti itu tinggal kita atur saja di ponsel Android kita Dan mencadangkannya ke whatsapp ke penyimpanan lokal Android Setelah itu masuk ke whatsapp di perangkat Android Dan kembalikan data whatsapp dari penyimpanan internal ponsel Dan tap next Selama proses ini biarkan ponsel terhubung di seluruh pencadangan Jika sudah beres Maka akan melihat tampilan ini pada monitor Yang memberitahukan bahwa pencadangannya selesai Karena pesan whatsapp tadi di Android sudah di backup ke aplikasi mobile trends Selanjutnya kita pindahkan ke iPhone Pilih fungsi restore to device Di bawah tab whatsapp Lalu hubungkan ponsel Apple atau ponsel Android kamu ke komputer Secara default ini akan mendeteksi dan menampilkan cadangan Yang pernah kita buat dengan fungsi cadangkan pesan whatsapp Klik start Dalam proses ini kita tunggu saja sampai selesai mengkonversi data ke iPhone Jika sudah beres akan menampilkan pop up seperti gambar di bawah ini Setelah selesai membackup ke device tujuan Kita klik saja oke Maka iPhone otomatis akan merestart Setelah itu percakapan dari Android sudah masuk ke iPhone Tapi tidak termasuk nomor telepon whatsapp yang ada di Android ya Bagaimana? Mudah kan? Cara ini bisa kamu manfaatkan jika ingin ganti smartphone Namun tidak ingin kehilangan data penting dalam aplikasi whatsapp tersebut Oh iya jika kamu tertarik untuk mencoba mobile trends ini Link downloadnya telah saya simpan di kolom deskripsi Oke sekian dulu untuk video hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax